Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya cara menjadikan singleport RJ45 itu menjadi dual fungsi ya di OpenWrt teman-teman maksudnya adalah dimana jika kita menyambungkannya ke PC atau ke router access point maka dia otomatis akan menjadi LAN ya teman-teman atau dengan kata lainnya output akan tetapi jika kita menyambungkannya ke modem misalnya dia akan otomatis menjadi one seperti itu teman-teman teman-teman jadi tanpa harus setting lagi ya eth eth0 nya jadi kita dipermudah dengan adanya otomatis switching ini teman-teman nah baik eh pertama-tama kita perhatikan dulu ya jenis koneksi saya disini saya tersambung ke router ini menggunakan eh kabelannya teman-teman ya sebentar kita lihat dulu ya disini nah baik saya tersambung di ethernet rere stb status 1.1 ya teman-teman oke kita akses-akses dulu ya ke OpenWrt stb nya disini kenapa ada menu wireless padahal saya menggunakan OpenWrt OC only yang versi kernel 54128 teman-teman jadi saya menggunakan dongle wifi ya USB WiFi saya menggunakan yang berjenis TP-Link ya TLWN722P1 teman-teman jadi bisa aktif ya bisa juga sih digantikan fungsinya menggunakan USB kebetulan yang kita tancapkan ke port USB kemudian setting ke eth1 untuk outputnya misalnya namun kebetulan saya punya USB TP-Link ini teman-teman makanya saya manfaatkan untuk sebagai bahan memberikan tutorial ya seperti itu nah baik saya akan terkoneksi ke sini nantinya biar kabelannya tidak terganggu ya biar bisa switching otomatis nantinya saya menggunakan SSID OpenWrt teman-teman nah disini bisa kita lihat ada ya OpenWrt dan tanpa password saya akan connect ke sini kemudian kabel ethernetnya saya putuskan ya oke ini sudah terkoneksi sebenarnya teman-teman cuman karena saya belum tersambung ke internet jadi loading loading ya baik disini saya lepas ya jadi sudah terlepas untuk kabel LAN nya ya teman-teman nah disini sudah tidak terkoneksi lagi kabelannya dan saya terkoneksi ke OpenWrt untuk menggunakan Wifi nah baik pertama-tama kita langsung setting masuk ke interface teman-teman kemudian ke tab device nah disini kita add device configuration ya add device configuration Hai nah disini di device tipe kita pilih map pilan teman-teman make pilan ya make pilan kemudian yang yang lain tidak usah dirubah kecuali device name device name kita sesuaikan dengan script yang akan kita eksekusi nantinya temen-temen jadi disini kebetulan scriptnya nanti itu memberi nama one maka disini saya beri nama one juga temen-temen one kemudian kita save dan kemudian save and apply oke sudah kemudian kita kembali ke tab interface dan add new interface temen-temen nah disini kita ketikan apa saja terserah ya disini cukup saya ketikan one saja kemudian di bagian protokol kita kita pilih dhcp client nah kemudian di device kita pilih device yang kita sudah buat tadi temen-temen nah disini saya membuat device dengan nama one tadi ya jadi disini kita pilih one juga kemudian create interface jangan lupa di bagian firewall arahkan ke one temen-temen ya yang berwarna merah tentunya kemudian kita save jadi ini berlaku di semua OpenWrt ya yang sudah mempunyai fungsi make pilan temen-temen nah baik selanjutnya saya save and apply oke sampai disini device sudah ready temen-temen namun ini masih belum bisa switch ya otomatis nah selanjutnya kita buka terminal kita buka terminal untuk mengeksekusi scriptnya temen-temen ya nanti saya sertakan di deskripsi ya jadi yang atas dulu kita copy ini adalah script untuk menjadikannya sebagai one sedangkan script yang kedua ini untuk menjadikannya sebagai lan temen-temen Oke kita copy dulu kemudian kita paste disini dan enter ya sudah selanjutnya kita buat satu lagi untuk menjadikannya sebagai lan temen-temen kita paste kemudian enter lagi Nah ini resource busi tidak masalah ya temen-temen Nah baik selanjutnya kita kembali ke interface ya kita kembali ke interface dan saya sambungkan kembali kabelannya temen-temen dari OpenWrt ini Nah disini masih berfungsi ya kembali berfungsi sebagai lan karena memang sebelumnya juga seperti ini ya temen-temen Nah bagaimana jika saya langsung mencabut dan memindahkannya ke modem ya temen-temen atau sumber internet lain Oke saya cabut saya cabut kemudian saya pindahkan ke sumber internet lain ya ke modem nah baik sudah tersambung ke modem kita lihat disini akan muncul IP jika belum keluar IP cukup kita refresh ya refresh saja Nah ini sudah keluar IP dari modem temen-temen coba kita akses ke internet ya Nah ini sudah bisa mengakses ke internet temen-temen seperti itu ya jadi kita bisa lihat disini atau bisa melihat video sebelumnya ya temen-temen saya sudah ada video sih yang mempideokan perangkatnya juga karena disini memang tidak kelihatannya jadi bisa dikata hoaxi sebenarnya karena tidak ada bukti visual untuk penggantian penggantian koneksi lannya ya coba ya saya cabut nah kekurangannya disini temen-temen jika saya cabut dan kembali saya pasangkan ke PC eh disini masih tetap nyangkut IP nya ya bisa kita lihat disini kembali menjadi LAN kembali menjadi LAN ya temen-temen nah kekurangannya disini nyangkut tapi meskipun nyangkut begini ini tidak ada masalah tetap kita bisa menggunakannya mengakses yang lain-lainnya temen-temen ya ya bisa ya tetap eh saya matikan Wifi pun tetap masih bisa karena menggunakan port LAN ya ini masih bisa ini tetap nyangkut eh tapi ini eh hanyalah semua temen-temen sudah tidak berfungsi sebagai eh one lagi ya namanya juga satu port jadi sekarang berfungsi sebagai LAN eh jika ingin menetralkan ya tinggal restart seperti ini namun tanpa di restart juga tidak ada masalah sih temen-temen jadi sangat mudah ya scriptnya hanya itu kemudian di bagian device tadi kita buat satu device dan interfacenya kita tambahkan ya seperti ini nah ini sudah tidak ada IP yang nyangkut coba ya saya sambung lagi ke WiFi untuk terkoneksi ke router STB ini temen-temen Oke kita buka ulang Oh ya sudah terkoneksi dan saya cabut kabelannya ya Nah saya pindahkan ke modem temen-temen dan kita tunggu disini Apakah muncul IP jika tidak tinggal refresh nah muncul lagi IP temen-temen bisa kita refresh lagi bisa browsing lagi ya jadi tidak perlu setting-setting et h0 menjadi wan ya temen-temen ini sudah otomatis menggantinya menjadi lan ataupun wan nah baik eh serasa cukup sampai disini ya temen-temen memang seperti sesingkat itu sih eh untuk penerapannya tidak ada yang istimewa juga hanya menggunakan script ini temen-temen nah baik eh terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.